Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ketemu lagi channel ini ya kali ini saya memperbagi pengalaman atau cara ini ada dua buah laptop kawan-kawan yang sebelah kiri ini laptop del ini laptop lama kemudian ini laptop baru jadi ceritanya hari ini saya mau pindahkan file yang ada di laptop lama ke laptop baru tanpa menggunakan kabel flashdisk ataupun koneksi internet kawan-kawan jadi pada video ini hanya menggunakan bantuan hotspot atau tethering HP Android kawan-kawan Iya teman-teman langkah pertama ya kita pastikan dulu ini kedua laptopnya hidup teman-teman sudah kita nyalakan ini sama-sama menggunakan Windows 10 teman-teman Iya teman-teman jadi langkah pertama kita harus nyetting dulu di laptop lama atau laptop pertama ini karena file-nya ingin kita pindahkan ke laptop yang baru jadi yang perlu banyak di setting itu ada di laptop pertama Oke langsung saja jadi langkah pertama itu pastikan kita membuka kontrol panel dan teman-teman kontrol panel ini juga dulu nah kemudian kita pilih kontrol panel nah setelah terbuka kan kawan-kawan pastikan kita memilih Network and internet karena bekerja di dalam jaringan kawan-kawan kemudian pilih yang network and sharing center nah di sebelah kiri di sebelah kiri ini ada change advanced sharing setting kita pilih yang ini kawan-kawan nah kita pilih yang ini kemudian kita pastikan ini saya terpetitulukan kawan jadi di sini nah ini ada tiga opsi ada private guys dan all all network pastikan di all network ini kawan-kawan kita setting seperti yang sudah ada di layar ini kan kawan-kawan kita turn off public foldernya kemudian file sharing connectionnya use ini kemudian passwordnya kita turn off kan kan kawan-kawan kita semati kita taruh yang bawah ini setelah itu klik shift change ini karena ini tidak hidup karena sudah saya aktifkan kawan-kawan jadi kan ini saja ini sudah saya aktifkan kemudian kita cancel saja nah kemudian setelah itu nah kemudian setelah itu kita cari file file-nya akan kawan-kawan file yang ingin kita bagi atau kita ingin copy ke laptop baru ini file di laptop lama saya coba ke data D ini kawan-kawan nah disini sudah saya kasih contoh misalnya ada folder set ini ada isinya ada logo ada sebuah video ada dua file kawan-kawan jadi kita kembali lagi ke data D kemudian di folder share ini folder ini ingin kita copy ke laptop lama laptop baru kawan-kawan jadi caranya klik kanan folder itu nah kemudian pilih properties nah setelah properties pilih tab sharing ini kawan-kawan nah setelah tab sharingnya terbuka pilih share nah kemudian tanda panah kecil ini pilih everyone nah setelah everyone kemudian kita pencet tombol add nah kemudian sudah everyone ad-nya ini seperti ini kita pilih yang rate rate and rate ini kita kasih seperti ini kemudian share ini kan guys nah sharing item nah setelah itu pencet done nah kemudian ini tinggal sekali lagi kawan-kawan di kanan kemudian properties di tab ini kan sudah tulisannya folder tershare kemudian kita pilih yang sebelah sini advance sharing center nah ini sudah otomatis kecentang nih kawan-kawan kalau belum kecentang pastikan ini tercentang dulu kemudian kalau belum tercentang kita pilih kalian ini sudah tercentang kemudian kita klik ok kemudian close kawan-kawan nah langkah selanjutnya kita harus menghubungkan ke dalam satu jaringan hotspot ini kawan-kawan ini sudah saya aktifkan jaringan hotspot hp android saya ini yang menggunakan nah ini kan kawan ini hp infinix hot 9 kita konekkan di di laptop lama yang kita share ini kita koneksikan kemudian di laptop yang kedua di laptop baru ini juga kita koneksikan di dalam jaringan yang sama ini jaringan hotspot tethering hp ini kan kawan pastikan semua terkonek dengan baik kalau putus ini gagal lagi nanti kawan-kawan nah ini sudah terkoneksi ini kan kawan nah itu menu internet berarti dia menggunakan jaringan lokal nah setelah ini langkah selanjutnya kita cari IP kawan-kawan nomor IP laptop yang ini yang laptop lama ini nanti beda-beda IP dengan laptop barunya kita cari IP nya ini jadi caranya banyak cara menemukan IP disini kawan-kawan bisa disini di kanan kemudian open network internet setting kemudian di bawah sini ada infinix ada properties ini kan kawan pencet ini kemudian di bawah sini ada ini nah scroll aja ke bawah nah ini ada internet IP nya nomor IP laptop ini ini ada 192 168 43 titik 241 kemudian selain itu bisa juga menggunakan di control panel teman-teman ini caranya saya tunjukkan ini sudah ada control panel saya ini kemudian network dan internet ini teman-teman kemudian pilih yang ini nah disini ini ada wifi infinix hot 9 kita klik kemudian detail ini kawan-kawan nah bisa lewat sini juga kita cari IP nya ini IP nya juga sama yang IP IP F F 4 adres kawan-kawan yang 241 ini sama dengan yang tadi nah ini 241 juga ujungnya nah seperti itu cara mencari IP nya ini nah kemudian bisa juga cara yang lain nah ini cara yang lain ini kawan-kawan misalnya ini bingung nah pakai cmd kawan-kawan cmd ketika cmd kemudian enter nah terbuka cmd nya ketikan IP config ini kawan-kawan kemudian enter kawan-kawan nah setelah ter-enter itu cari yang IP 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 v4 yang saya block ini ini akan sama dia nomor IP nya ini nah seperti ini nah misalkan saya berdekat sudah ketemu nomor IP nya kawan-kawan nah kita kasih nah kesana dah sedikit kemudian disini di laptop baru jika posisinya sudah terkonek dengan satu jaringan nah ini sudah kita lihat nah sudah panik ini kawan-kawan kita panggil run kita panggil aplikasi run tulis secara run disitu atau Windows R di keyboard nya run nah ini kita tulis IP laptop yang lama ini kawan-kawan ini kebetulan sudah saya ketik sebelumnya ada historinya jadi ketik manual yang double slash miring ke kiri kawan-kawan bukan double slash miring ke kanan tapi yang ke kiri 192 kemudian titik 168 titik 43 titik 241 kawan-kawan kemudian pencet adanya enter atau tombol ok yang ini nah ini kawan-kawan sudah nampak ini folder yang kita share tadi yang dari laptop lama nah ini ada folder share tadi isinya ada dua ini kawan-kawan ada folder ada file video sama logo ini kita klik nah ini kawan-kawan ada dua isinya ini nah seperti ini nah tadi ada dua logo ya ada dua file nah kalau sudah seperti ini maka file yang ada di laptop lama siap kita copy ke dalam laptop baru kawan-kawan nah caranya misalnya kita ingin meng-copy logo misalnya logo ini kita buka di dalamnya ada logo Garuda misalnya kawan-kawan ini kita copy ke dalam laptop baru caranya kita tinggal copy saja seperti biasa kita pindahkan ke picture misalnya nah disini tinggal paste disini nah ini sudah sudah berhasil kita pindahkan ini kawan-kawan kita duplikat dari laptop lama ke laptop baru nah seperti itulah teman-teman kira-kira caranya memindahkan file di laptop satu ke laptop yang lain tanpa menggunakan flash disk jaringan internet ataupun aplikasi yang lain cukup menggunakan jaringan lokal hotspot atau tethering hp android kita nah kira-kira ringkasan dari cara ini ada intinya kan kawan intinya kita setting control bundle di laptop yang lama atau laptop satu kita mengizinkan dia untuk kita share filenya itu kemudian kita cari IP IP nya di dalam laptop satu IP laptop kemudian kita panggil IP laptop pertama ke dalam IP laptop kedua atau laptop baru seperti itu saja kita menggunakan aplikasi run itu sangat mudah kan kawan itu sangat memudahkan pekerjaan kita bila mana terkendala dengan hal-hal kita tidak punya flashdisk atau kebetulan memang yang ada cuma itu jadi cara mudahnya seperti itu menurut saya bila mana cara ini bermanfaat silahkan di share ke teman-teman yang lain bagi teman-teman yang baru mampir silahkan subscribe jangan lupa bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi dari channel ini terima kasih sekian dari pengalaman saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam berbagi